Nah ini ada pertanyaan masuk, jadi sekarang saya akan menggapkan ini, sebelumnya saya akan buat metode menyamping seperti ini, biasa tak upload ke youtube sekalian, jadi saya ada pertanyaan, pelanggan jadi makanan, apa pernah sebenarnya tidak melanggar tapi kena notif pelanggaran, karena saya juga pernah digituin, nah ini biasanya pemain facebook, saya juga pernah seperti itu, waktu pertama kali facebook ini memulai program in-streamnya, jadi seperti ini, pertama kali facebook itu mengadakan in-stream, saya pernah mendapatkan pelanggaran, padahal saya tidak pernah melakukan pelanggaran sama sekali, dimonetisasi disini, padahal video saya itu semua ori semua, Nah, dua permasalahannya, jadi ketika saya tidak pelanggaran dan semua ini merah semua, atau tameng merah, yang kedua disini tertulis pelanggaran tapi disini tetap centang hijau semua, Saya pernah tanya ke grup itu dulu, ternyata kalau memang disini kita tidak pernah melakukan pelanggaran, tapi disini tertulis pelanggaran dan tetap centang hijau atau dolarnya tetap masuk, kita tetap diusahakan untuk upload video ori seperti biasa, kalau misalnya disini ada review atau minta pengajuan silahkan di ajukan untuk pengajuan ke facebooknya, sepatah mungkin akan menghilangkan pelanggaran tadi, atau biarkan saja nanti pelanggaran akan hilang dengan sendirinya, itu yang disebut dengan false alarm, karena facebook ini masih baru, dia masih belum bisa mengidentifikasi mana pelanggaran, mana tidak, beda dengan youtube, yang youtube itu sudah profesional dan sudah lama sekali dia memulai program monetisasi, facebook ini masih baru, jadi masih ada beberapa yang mungkin menurut kita tidak masuk akal, kalaupun memang itu benar-benar pelanggaran dari kita, tetap saran saya sering-sering mengupload video ori, ataupun juga live juga, nanti dia akan hilang dengan sendirinya, itu pun jangka waktunya berbeda-beda, ada seminggu, ada dua minggu, ada sebulan, ataupun sampai tiga bulan, ataupun lebih dari itu, kalau pelanggarannya OKT, originalitas konten terbatas, itu banyak-banyakin bikin video ori saja, dan live, kalau sudah sering bikin itu, saya pernah kena OKT ini, padahal video saya sendiri, saya bikin video live terus, saya bikin postingan ori terus, dan akhirnya pelanggaran tadi hilang, dan yang kedua saya juga pernah kena pelanggaran, tapi di sini hijau semua, dan dolar pun tetap berjalan seperti biasa, jadi saya tetap abaikan pelanggaran tadi, dan akhirnya pelanggaran tadi hilang dengan sendirinya, itu yang saya sebut tadi, false alarm, intinya jangan terus kalian itu membuat konten yang ori milik kalian sendiri, karena Facebook ini lebih sensitif, daripada YouTube, ataupun yang lainnya, kita pelanggar sedikit saja, susahnya kebangetan, kalau sampai kita kena pelanggaran dari Facebook ini, untuk sembunyinya itu susah, bahkan berbulan-bulan, oke teman-teman, mungkin untuk mbak Urin Ugrini ini, mungkin sudah paham, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan diajarkan lagi,